Terima kasih. Kenapa? Kan anak-anaknya udah pada sukses semua. Sudah sukses anak-anaknya, iya. Nah, kau fancy Nusa. I'm out that he did an in it as a fancy. Oh, bilang karena merasa bahwa masih anaknya. Jadi masih tanggung jawab seorang-orang tua gitu ya? Iya. Tapi ngasihnya, maksudnya kan udah sukses anaknya. Ngasihnya tuh gimana? Berapa? Berapa? Nah, kau angin... Dia merasa kesian sama anak-anak. Gak mungkin berapapun jumlahnya, berapapun nominanya. Ini bukan masalah nilainya. Iya. Tapi sayangnya ibu itu tetap kesunjaya. Anaknya udah sukses-sukses pada. Cuma kan kita penasaran kalau bupati dikasih duit berapa gitu kan. Nama ibunya buat uang jajan gitu kan. Atau tiba-tiba... Tanya bapak buat ini aja langsung. Ini adalah Raimundus Tau Fernandes. Bupati NTT. Selamat datang bapak. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Apa kabar? Baik pak. Bapak bupati, silahkan-silahkan duduk pak. Baik mas Lidih, ini saya dengan masyarakat Timor Tengah Utara. Madep ke depan. Oh, terima kasih banyak. Oke. Iya. Wah. Selamat datang. Selamat datang. Wah. Mama pak itu pak. Iya ini mama saya. Oh iya. Ya iya dong itu kan anaknya dia tahu. Ingetin. Itu saya tadi nanya. Katanya masih dikasih uang pak. Anak-anak. Benar. Ini semua anak pak dikasih uang. Jadi mama dan bapak itu kalau... Setiap penjualan ternak. Sapi. Itu selalu kami di... Jatah itu selalu diberikan kepada kami. Jadi itu dibagi untuk lima orang. Jadi bapak dan mama punya jatah sendiri. Saya selaku anak pertama, kedua dan ketiga sampai keempat. Itu selalu sebagian jatah. Nah pasti anda sebagai... Maksudnya anda sudah sukses di bupati dan sebagainya. Anda pasti nolak dong harusnya dong. Awalnya nolak. Terus gimana kalau nolak? Nolak mama marah. Marahnya bilang apa pak? Marahnya gimana pak? Ya. Bahwa ini adalah memang haknya kamu. Karena yang dihasilkan oleh orang tua adalah milik anak-anak. Yang dihasilkan oleh orang tua adalah milik anak-anak. Sehingga... Hasil penjualan ternak atau hasil olahan dari sawah dan ladang. Anak-anak tetap masih mendapatkan jatah itu. Saya harus serang kami setiap bulan selalu dikirimin beras dari mama. Masih? Sampai saat ini. Masih dikirim. Sampai saat ini. Nah anda sendiri kalau ngasih uang ke ibu pernah ditolak? Ulang-ulang ditolak. Tapi ulang-ulang juga dimarahin. Ya ulang-ulang dimarahin juga. Bahwa kamu fokus dengan pekerjaan. Fokus urus keluarga. Karena kamu dibutuhkan oleh banyak orang. Oke. Mungkin pertanyaan saya begini Pak. Sebagai manusia yang melihat hal seperti ini Pak ya. Apakah nanti hal ini mengajarkan anak-anaknya ketika menjadi orang tua bisa seperti itu? Ya. Ini adalah pelajaran hidup bagi kami dan cucu dari mama. Untuk kemudian kami bisa meneruskannya. Pelajaran yang hidup sekali. Yang tentunya dengan sikap yang dilakukan oleh mama saya ini. Ini menjadi pelajaran yang sangat berarti untuk saya dan adik kakak. Dan anak-anak yang kami lahirkan. Pak Ari mau tanya satu. Cemas gak sih kan ke pasar sendiri. Pulang sendiri. Sudah kan sepuh lah gitu ya. Sudah berusia. Gimana Pak Ari? Atau jangan-jangan kamu tolong staff saya ikutin mama saya. Kita gak tau kan? Gimana Pak Ari? Cemas pasti cemas. Khawatir sebagai anak dengan melihat mama pada usia 78 tahun. Tapi aktivitasnya masih. Mama ini tidur sehari itu 2 sampai 4 jam. Berapa? Setiap hari 2 sampai 4 jam. Hanya 2 sampai 4 jam. 2 sampai 4 jam. Aktivitasnya. Jadi pagi itu bangun paling cepat itu jam 3 setengah 4. Karena saya anak yang tertua. Mengerti dan tau betul tentang mama dan bapak. Sehingga mengikuti persis. Jadi kalau kita bangunnya telat. Jam setengah 6 jam 6. Itu bangun sudah tidak temukan bapak dan mama. Mama sudah selesai tumbuk padi, masak. Kemudian tinggalnya sudah keluar. Bapak sudah berangkat pagi ke ladang dan juga ke ternak sapi. Anda sendiri masih disuruh nanam kebun misalnya? Saya masih. Masih? Ya. Jadi kami mewarisi. Dan saya mewarisi profesi yang dilakukan oleh mama dan bapak sebagai petani. Saya petani. Masih sebagai petani? Sampai saat ini masih. Masih sebagai petani. Wow. Tapi tadi kan dikatakan bahwa cemas pasti cemas gitu ya. Tadi saya juga udah nanya dengan adik anda gitu. Pernah dilarang gak? Masih anda juga pernah melarang. Soalnya anak paling tua pernah melarang. Larang ulang-ulang. Bahkan saya dengan ibu datang ajak mama dan bapak ke rumah. Tapi tinggal sebentar pulang sudah tidak lihat lagi. Kemana? Sudah pulang. Pulang ke rumah bahkan dengan ojek. Oh dia pesan sendiri ojek. Ojek sendiri pulang ke rumah. Tidak betah dengan kita. Jadi setelah kita menanyakan. Kenapa bapak dan mama tidak mau? Dia bilang kami punya kehidupan sendiri. Kami punya kehidupan sendiri. Dan kami harus jalani kehidupan kami itu sendiri. Jadi tidak mau tinggal dengan anak-anak? Paling lama itu 2-3 hari. Nginep aja gitu lah main-main gitu ya. Kalau itu juga. Kalau kami sakit. Cucu-cucunya sakit. Paling lama 2-3 hari pasti dengan kita. Begitu pulih tinggal pasti. Itu boleh pasti. Berarti masih melakukan sebagai ibu dan anak intinya. Berapapun usia anda tuh. Ya sampai saat ini ya. Ini mungkin sedikit cerita mas Dedy. Karena kami sesungguhnya 8 bersaudara. Tetapi 4 orangnya sudah kembali. Sudah pulang. Meninggal. Karena apa? Lahir di saat susah. Lahir di saat susah. Lahir di saat susah. Di tahun 1960-an. Kakak-kakak saya 4 orang itu. Lahir pada usia 3-4 bulan. Kemudian meninggal. Saya kemudian lahir dan hidup. Dan dianggap sebagai anak pertama. Lahir di hidup. Dan oleh mama dan bapak ini. Cerita ke saya. Masih kecil itu. 6 bulan itu menangis yang malam. Karena saya menangis yang malam selama 6 bulan. Tentunya ya hubungan batin antara saya dengan mama dan bapak tentunya sangat dekat. Sangat dekat. Sangat dekat itu. Oke. Nasihat yang paling diingat pak? Ya kerja sampai dengan selesai. Apapun pekerjaan yang diberikan yang dihadapi. Lakukan itu sampai dengan selesai dan harus tuntas. Kerja sampai dengan selesai. Gimana rasanya punya ibu seperti ini pak? Awalnya juga pusing juga mas. Iya. Dalam kehidupan waktu saya masih SD SMP. Tidak terasa. Tapi setelah saya kuliah. Terasa benar ini. Ya antara kehidupan kota dengan apa yang dilakukan oleh mama. Ya ada perlawanan juga dalam diri saya. Oh ini kita kerja kayak Nippon aja nih. Sehingga kami juga keluarga. Oleh adik kakak dan keluarga besar. Masuk istri saya. Ini kami memberi nama pada jabatan pada mama. Ini adalah kepala Nippon. Kepala Nippon? Iya. Kepala Nippon. Jadi kerja tanpa henti. Jadi selama pekerjaan itu belum selesai. Itu tidak boleh berhenti. Itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Jadi kalau perhenti hanya untuk makan. Setelah itu lanjutkan sampai dengan selesai. Oke. Ya. Tapi gini lah. Mungkin sebelum saya tutup nih Pak ya. Apa yang ada dapat dari seorang ibu sampai sekarang? Pelajaran apa? Yang paling pertama adalah kerja keras. Yang kedua adalah menanamkan kejujuran. Pakai dari keringat sendiri. Jangan mengambil yang bukan hak. Luar biasa. Ini yang diajarkan oleh. Terima kasih banyak Pak Raymondus. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ini juga terima kasih banyak. Ini dari mereka ya? Dari itu nih Pak ya? Dari Timur Tengah Utara. Dari Timur Tengah Utara. Iya. Oke baik. Ini adalah contoh ibu yang luar biasa. Ya biar bagaimanapun memang kita orang tua kita orang tua kita sendiri. Tapi kita memperlihatkan ini ada sosok menarik dari Mama Margaret ini ya. Dari Mama Margaret ini ya. Pekerja keras. Pekerja keras dan mengajari anak-anaknya untuk menjadi seorang pekerja keras juga. Dengan bukan dengan mulut kata-kata tapi dengan contoh. Jadi mau gak mau harus ngikut kalau ibunya aja nyontohin. Oke baik. Terima kasih. Setelah ini kita akan bahas tentang masa depan budaya Indonesia. Setelah yang satu ini. Dan mana-mana tetap di hitam bud. Terima kasih.